Halo teman-teman, balik lagi ke channel iseng-iseng gue Channel yang dibuat cuma gara-gara iseng-iseng Mudah-mudahan kreatif dan membantu dan menjadi hiburan buat kalian semua guys Oke guys, hari ini gue balik lagi main game Sensei Awakening Dan hari ini gue mau review hero yang kemarin baru gue dapet Yaitu Arayashiki Shaka guys Ya, ini bentuk penampakan hero-nya guys Di belakangnya tuh entah ada apa Kalau katanya orang-orang sih samsara guys Cuman gue gak tau nih samsara apaan ya Sebenernya dia salah satu scene favorit gue guys Kalau di anime-nya guys Jadi gue kalau nonton Sensei Yo Cuman nungguin Shaka-nya keluar aja guys Kalau kagak, biasanya gue skip-skip Oke, kita lihat skill-skillnya Dia apa aja Yang pertama itu ada Namo Namo itu Memberikan 80% cosmic damage Ke satu enemy Tapi Waktu dia acalanya aktif Si Namo ini bakal berubah guys Namanya jadi Amitayus Nah, dia bakal ngasih damage Sebesar 110% Ke semua musuh guys Jadi all gitu guys Biasanya dia itu Si Namo-nya itu ganti ke Amitayus itu Kalau misalnya kita pakai Di turn kedua sih Oh sorry, bukan Kalau misalnya kita habis pakai ulti-nya Kemudian ada Blood Hell Dia itu ngasih tanda Ke musuh Dan kalau misalnya musuh yang kita kasih tanda itu Dia bakal menerima Bakal menerima Kalau misalnya musuh yang kita kasih tanda itu Ngebunuh salah satu Saint Kita Itu dia bakal menerima Sebesar 320 Persen Adisional guys Jadi Adisional itu Tambahan guys Cosmic Damage Kalau Saint kita mati Dibunuh Misalnya Ini mungkin Menurut Dapat gue Misalnya kita ngasih tanda Ke Aeolos Terus Aeolos itu nembak Musuh Nembak Saint kita Dan Saint kita itu mati Dan itu Kemungkinan besar Bukan kemungkinan besar Itu pasti Aeolos bakal nerima Cosmic Damage Sebesar 320 Persen Jadi Kalau Secara logika sih Mungkin itu nyawa Dibayar nyawa guys Untuk skill 2 Nah Dan Skill 3 nya itu Acala Nah Disini Dia Dia ngasih Damage sebesar 240 Persen guys Ke semua Musuh guys Jadi itu Mungkin Dia Damage nya Lebih besar Daripada Si Saga Saga itu Cuman berapa Ya Mungkin Kalau menurut gue Sekitar Satu Satu setengah kali lipatnya Dari Gemini Saga Damage nya Guys Dan disini Untuk acalanya Gue udah up Sampai level 3 Susah guys Nyari Tom skill nya Dan Kemudian Untuk Skill terakhir nya Pasif Yaitu Heaven Supremacy On evil spirit Jadi Sebelum Sebelum Dia Take action Ataupun Sebelum Ngeluarin skill yang lain Pasif nya Bakal aktif guys Untuk Nghilangin Semua Efek negatif Yang ada Di Sain-sain kita Atau Di line up Kita Dan Secara Permanen Naikin Cosmo attack nya Satu persen Guys Setiap Setiap Di buff Yang ada Mungkin Menurut gue Setiap Efek negatif Yang kena Dan Berhasil Dipurify Atau Berhasil Di Netralin Atau Berhasil Disembuhin Semua efeknya Dia bakal Ningkatin Cosmo attack nya Sebesar Satu persen Dan Maximum Lima Stack Guys Jadi Mungkin Kalau Misalnya Setiap Satu Di buff Itu Satu persen Berarti Mungkin Kalau Misalnya Lima Debuff Yang berhasil Disembuhin Berarti Itu Ningkatin Lima Persen Gitu Guys Nah Disini Sesuai Level Levelnya Kalau level Dua Itu Dia Dua Persen Dan Kalau Level Lima Itu Dia Lima Persen Dan Bayangin Aja Kalau Cuma Dari Debuff Dia Dapat Cosmic Deback Setambahan Sebesar Lima Persen Kemudian Dia Demack Sakit Banget Mungkin Guys Nah Untuk Cosmonya Sendiri Sementara Cosmonya Sih Gue Masih Coba Coba Cuma Kalau Misalnya Kita Baca Di Guide Dia Lebih Recommend Pake Vulcan Change Eagle A Tenacity Ataupun Hillbook Guys Vulcan Change Untuk Naikin Damagenya Sekitar 40% Ketika Musuh Itu Darah Di Atas 70% Guys Nah Kemudian Untuk Eagle A Ini Memang Khusus Untuk Cosmic Cosmic Attack Atau Shenzhen Yang Punya Cosmic Attack Atau Cosmic Damage Guys Gue Rasa Ini Cocok Kemudian Untuk Tenancy T Juga Gue Rasa Ini Cocok Untuk Nambahin HP Sama Physical Defense Guys Biasanya Hero Hero Atau Shenzhen Yang Damagenya Besar Itu One Hit Itu Dia Paling Banyak Pake Physical Cosmic Itu Gak Banyak Guys Atau Mungkin Sekarang Udah Sama Sih Karena Kemarin Ada Si Canon Dan Untuk Heal Book Sendiri Dia Untuk Cosmic Attack Dan Healing Dan Gue Rasa Ini Kayaknya Gak Cocok Karena Healing Sayang Sayang Stat Healing Mending Dicari Cosmic Attack Atau Cari Stat Yang Lebih Bagus Lagi Untuk Cosmo Yang Gue Pake Sendiri Sebenernya Gue Lebih Kenyumun Guys Sama Ganti Cosmo Legendary Sama Star Cosmo Star Disini Gue Ganti Dari Rekomendasi Itu Gue Pake Nyumun Sama Yessin Guys Yessin Ini Gue Maksudin Untuk Ngasih Debuff Ke Musuh Untuk Nurunin Physical Sama Cosmo Tag 10% Selama 2 Ronde Jadi Kita Bisa 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 Survive Mungkin Bisa Survive Bisa Nurun Damage Mereka Gitu Kan Jadi Kalau Ketemu Ketemu Sensen Yang Kuat Kuat Damagenya Kita Lebih Santai Eh Bisa 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 Kita Turunin Damagenya Defensive Defensive Sekalian Kita Lihat Apa Namanya Skill Skill Dari Shaka Guys Nah Disini Gue Kebetulan Ada 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 Yang Pake Shaka Yang Bener Bener Kita Ketemu Musuh Itu Ngasih Debuff Ke Kita Guys Nah Dia Pasti Pasifnya Selalu Bakal Aktif Sebelum Dia Jalan Itu Nah Itu Dia Pake Skill 2 Untuk Ngasih Tanda Ke Libra Doku Jadi Kalau Misalnya Nanti Libra Doku Ini Ngekill Dia Bakal Dapet Damage Dari Tanda Itu Guys Dan Kemudian Disini Juga Pas Banget Si Shaka Ngasih Gue Debuff Nah Si Fire Ghost Shaka Yang Exence Ini Dia Langsung Bisa Ngilangin Debuff Pake Pasif Nah Ini Untuk Ultinya Gue Ngebayang Ultinya Kalau Misalnya Itu Nggak Ada Jun Mungkin Dia Udah Tewas Semua Nah Ini Kebetulan Juga Pas Nah Itu Dia Kena Damagenya Guys Si Libra Guys Gara Gara Dia Ngekill 2 Sain Gue Guys Oke Guys Segitu Dulu Untuk Menjelasan Sain Yang Baru Aja Release Kemarin Guys Araya Shiki Saka Lagi Lagi Buat Kalian Yang Belum Punya Mudah Mudah Cepet Punya Kemudian Setiap Sain Itu Pasti Ada Kelebihan Dan Kekurangannya Jadi Nggak 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 Jadi Nggak Ada Sain Yang Atau Hero Yang Sempurna Menurut Gue Jadi Semua Itu Tergantung Lineup Kita Gimana Caranya Ngebuild Lineup Itu Bisa Optimal Guys Oke Guys Sekian Dulu Guys Untuk Reviews Dari area Shiki Saka Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Menghibur Buat Kalian Semua Guys Oke Terima kasih Guys